Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mempercepat terjadinya herd immunity atau kekebalan komunitas. Salah satu upayanya yaitu dengan program vaksinasi. Untuk mewujudkan hal tersebut di Sulawesi Barat, melalui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar vaksinasi massal. Kegiatan yang dilaksanakan hari Senin 13 September 2021 diaulakan wil tersebut menargetkan 300 orang untuk divaksinasi. Pada kesempatan tersebut hadir Kakan Wil Kemenak Sulbar, Haji Muhammad Mufli Bahid Fata, Ketua Panitia Vaksinasi Kantor Wilayah Kemenak Sulbar, TS Haryanto, Kasubdit Sosbuddit Intelkampolda Sulbar, AKB Perizal, dan Kasubdit Pelayanan Medis Dokter Kepolisian Polda Sulbar, Dr. Komang Indra Widiantar. Kegiatan vaksinasi dimulai dengan edukasi yang dijelaskan oleh Dr. Komang. Yang paling tujuan dari vaksin ini adalah betul meningkatkan kemuliti. Tentunya dengan tercantungan kemuliti tersebut kita bisa segera terbiasa atau teradatasi dengan kebiasaan baru ini di era pandemi. Tentunya dengan tercantungan vaksin ini kita tidak mungkin berharap COVID-19 akan hilang. Tetapi imun kita yang bisa meningkat untuk menatap virus ini masuk. Tentunya yang kami harapkan dari rekan-rekan semua bahwa kita juga mohon bantuannya untuk membantu edukasi kepada seluruh kebiasaan dan masyarakat. Selain Dr. Komang, dalam kesempatan tersebut, Haji Muhammad Muhli mengajak peserta vaksin untuk terus berikhtiar. Selain ikhtiar lahir, juga perlu dilakukan ikhtiar batin melalui doa-doa. Sebagai umat beragama, kita harus selalu berikhtiar berupaya lahir untuk bagaimana agar terindah dari wabah virus COVID-19 ini dan varian-varian lainnya. Di samping itu, kita sudah mengikuti vaksinasi, upaya ikhtiar lahir, kita juga harus ada upaya ikhtiar batin, yakni lewat doa dengan kita semua. Kita berharap semoga jajaran kami dari Kementerian Agama dan seluruh Kementerian Agama yang ada di Sulawesi Parang mudah-mudahan tidak ada yang terpapak COVID-19 setelah mengikuti intiar-intiar lainnya. Pasaran yang kami lakukan di Kementerian Agama adalah separuh dari ASN dan non-ASN yang belum mengikuti vaksin-vaksin kemarin, dan juga kepada tokoh-tokoh agama dalam wilayah Ketama Muju, juga kepada masyarakat umum yang ada di sekitar Kanwil Kementerian Agama termasuk petugas-petugas sara. Kita ajak dan penyuluh-penyuluh agama untuk mengikuti vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama kerjasama dengan Polda, Sulawesi Parang. Targetnya untuk vaksin ini berapa jumlahnya Pak? Ya kita target sampai 300 orang untuk hari ini. Mudah-mudahan karena kenapa di tempat-tempat lain di Kementerian Agama juga sudah berjalan. Baik di Madrasa, di Pondok Besantren, maupun di Kementerian Agama Kabupaten. Yang tidak belum mengikuti vaksin kemarin, maka hari ini kami harus supaya jangan ada yang terlewatkan. Karena kemarin juga sudah dilaksanakan di Masjid Suwada, banyak penyuluh agama kami, tokoh-tokoh agama semuanya ke sana. Nah kita mau di Kanwil ini jangan ada yang ketinggalan. Semuanya bisa mengikuti program nasional dalam rangka menjaga kekebalan tubuh sehingga bisa terhindar dari wabah COVID-19 dan varian-varian lainnya. Ini adalah bentuk ikhtiar bagi kita sebagai pemeluk agama. Ayo, terus berhasilkan program vaksinasi. Saya sudah di vaksin. Saya sudah vaksin. Kuramaya untuk vaksin. Kumaskan Wilkemenak Sulbar melaporkan. Terima kasih telah menonton!